10 mayat korban pembunuhan selamat toh hari dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah ditemukan polisi pada Senin 3 April 2023. Kesepuluh mayat itu dikubur di kebun milik tersangka. Dikutip dari detik jateng, beberapa mayat dikubur dalam satu lubang. Diperkirakan mayat sudah dikubur dalam waktu yang cukup lama karena kondisi yang ditemukan sudah tinggal tulang belulang. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki kasus ini sehingga belum dapat memastikan jumlah korban pembunuhan selamat. Menurut keterangan Kepala Desa Balun Mahbudiono, tamu-tamu yang datang ke rumah selamat berasal dari luar kota, mulai dari Pekalongan hingga Palembang. Ia pun menuturkan sempat menerima tamu asal Palembang. Mahbudiono bercerita, tamu tersebut berniat mencari keluarganya yang tidak pulang setelah pergi ke Balun. Mahbudiono pun menyarankan orang tersebut ke kantor polisi. Sementara itu, terungkapnya kasus ini berawal dari laporan seorang anak korban yakni berinisial PO warga Sukabumi Jawa Barat. Ia membuat laporan ke polisi pada 27 Maret 2023. Saat bertemu untuk kedua kalinya dengan selamat, PO sempat menitipkan pesan ke anaknya lewat pesan singkat agar melapor ke polisi jika dirinya tak bisa dihubungi lagi. Ia menyampaikan hal itu pada 23 Maret dan kemudian tak bisa dihubungi lagi pada 24 Maret 2023. Menurut keterangan, selamat membunuh korbannya karena kesal ditagi duit yang ia janjikan. Korban diberikan minuman yang dicampur racun ikan dengan dali sebagai ritual. Saat ini, tangan kanan selamat berinisial BS pun telah ditangkap polisi. Kapolres Banjar Negara AKBP Hendri Yulianto mengatakan BS bertugas mengiklankan selamat toh hari alias mbah selamat sebagai pengganda uang. Dia menyebarkan kemahiran tipu-tipu mbah selamat itu lewat media sosial Facebook. Bisa News.ID, Nindya Farisa mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.